Halo guys balik lagi di channel nama saya Edi ya dengan gua lagi Norman ya Oke kali ini gua kedatangan satu satu buah ya ya ini satu model ini adalah real broadcasting ya tentunya ya real broadcasting jadi ciri-ciri real broadcasting gimana sih real broadcasting itu atau yang sering yang kita sebut BC itu modelnya dia kayak kayak apa ya kalau bilang modelnya dia kayak OH memang sih OH sih jatuhnya emang OH karena dia berada di posisi atas bagi di apa ya di joran ya oke yuk langsung aja gua bahas yang ini adalah real bisoner ya jadi sobat-sobat hangler yang bingung kenapa di sini ada dua kotak yang sangat berbeda ya karena di sini ada yang kotak yang satu warna glossy dan satu lagi yang warna doff ya karena si Rio Bisoner ini menggunakan dua varian warna tetap sama-sama oleh hitam tetapi yang satu hitam doff yang satu lagi hitam glossy jadi kalau sobat hangler sukanya warna apa tinggal request aja ya kalau pas mau belinya ya ya langsung kita buka biar kita jelas penampakannya oke di dalamnya ini dia dapat ini ya tentunya real bc-nya dan poch-nya lumayan lah poch-nya oke kita taruh lagi dan di sini gua akan buka lagi yang warna hitam doff perbedaan cuma diwarna aja untuk spesifikasi sama jadi gua bahas antara satu aja lah ya oke yang namanya enak gue bahas besar ntar deh gua kasih lihat warnanya dulu aja deh biar biar di upload ya ini adalah ya ini adalah real bisoner yang bc-nya yang handle sebelah kanan ya jangan lupa untuk bc-nya dia ada handle sebelah kiri atau sebelah kanan tinggal request aja sukanya gimana ya terus warna hitam doff ya seluruhnya hitam doff untuk handle enggak ya enggak hitam doff ya terus untuk warna spulnya merah ya lihat warna spulnya merah tuh ini rilis benangnya ini jempol nih diwarna hitam doff juga keseluruhan sih banyak hitam doff kalau disini pasti glossy lah ya jatuhnya ya dan hitam doff ini diperpadukan dengan warna merah oke banget jadi warnanya ya oke terus ini dan ini yang glossy ya ini yang hitam glossy hitam glossy dan doff ya suka yang mana sobat yang ler ya suka yang mana diantara kedua warna ini kalau gua sih lebih suka yang warnanya keren kerenan hitam doffnya ya dibandingkan hitam glossy nya ya ya hitam glossy nya warnanya kayak ke apa ya ke biru-biru gimana gitu tapi itu ya apa ini yang dipandu-biru cahaya gue matau juga ya oke karena gue lebih suka yang hitam doff gue akan bahas yang warna hitam doff langsung juus ya yang gue taruh oke disini adalah zoner 100R ya untuk untuk sebelah kiri itu kodenya adalah zoner 100L kalau kanannya itu 100R jangan lupa oke terus untuk real BC ini ya sangat enteng real ini sangat enteng ya terus puterannya juga puterannya enak banget ini enak banget puteran dari zoner ini ya nah putaran juga sangat halus zoner kayaknya sih enteng kalau kita fight dengan ikan dengan memakai real BC ini ya terus nah disini dia ada pengatur untuk tension nya ya yang di tombol ini nah lihat nih knop ya kalau gue bilang ya knop kecil ini ya ini untuk mengatur apa ya untuk mengatur lur kita ya karena kan kalau BC tau sendiri kalau kita ganti lur yang lebih berat ya kalau kita langsung setting ulang kita langsung cash gitu pasti yang akan terjadi adalah backlash ya oke terus ini adalah untuk pengatur deraknya nih yang ini nih oke bentar ya oke yang setelah ini adalah pengatur deraknya ini untuk kita kontrol benang itu ya kontrol benangnya karena keluarnya itu mau mau langsung apa langsung itu namanya langsung ngeblom apalagi ada tekanan dikit lah sama kayak pada real-real spinning ya kita kan ada pengaturan di itu untuk mengontrol ya untuk mengontrol keluarnya benang saat ditarik dengan ikan ya terus ini ya di sini kan ada tanda close dan open nih di sini ada tanda close dan open nih bisa dilihat di sini ada tanda close dan open ya jadi di sini kita untuk membuka sini nih ya sini ya coba gue buka dulu open open berarti dia membuka nah jadi ini ini adalah untuk membuka ini ya untuk pengaturan minimum sama maksimum nah sebelum itu gue bahas itu jadi minimum maksimum ini adalah ini untuk mengontrol ya ini jadinya fungsinya untuk mengontrol benang yang akan keluar disaat kita casting ya kalau nggak salah ingat karena gue jarang banget pakai BC ya karena di Jakarta sendiri untuk mancing-mancing ke BC gimana ya jaraknya jauh-jauh apalagi masa pandemi begini ini gue lagi nggak bisa mancing sama sekali ya oke jadi eh jadi kalau kita ke 0 ya kalau nggak salah itu kalau nol itu kita lempar benang yang keluar itu akan lebih ngeloss ya tujuannya itu ngeloss banget panjang kalau kita bisa setting dia ke 1 2 3 4 sampai 9 itu nah disitu kita bisa kontrol sendiri kalau ini harus dicoba-coba ya untuk di kita casting ya misalnya target kita target kita di sini nih harus berapa kita coba dulu kita nggak jadi kita nggak apa ya jadi nggak bisa mengasal banget untuk setting real BC ini karena lumayan susah bagi gua untuk main BC ini lumayan susah ya mungkin mungkin buat sama-sama tanggler yang sudah terbiasa dengan real BC ini settingnya sangat mudah sekali ya tapi untuk para-parah sobat-sobat angler yang baru-baru ingin coba-coba untuk memainkan real bad casing ini ini sangat tricky sekali ya oke terus balik lagi ke sini ya yang tadi yang ada ini nah ini ya ini adalah tombol ya ini ada tombol untuk membuka sisi panel sebelah sini ya jadi di sini dia ada tombol ada knop kecil ya kayak tuas ya ini tuas lah kalau bilang tuas kecil nah ini di sini ada kalau kita kebawakan kalau kita kebawakan seperti ini nih ya nah kalau kita kebawakan dari sini di open ya jadi kebuka jadi kalau kita tutup jadi kita tinggal naikin tuasnya ke atas ini langsung ke close oke sekarang kita open kita buka dalamnya ya ya langsung kita putar kebawah ya ya lihat lagi sekali lagi untuk membukanya ini kan kita open kesini ke posisi kebawah ya terus untuk membuka ini ya panel setan dan kita putar kebawah ya oke yang kita tarik nah ini isinya ini kalau nggak salah ini kinetik ya kalau nggak salah ya ntar ya gue lupa deh oh sorry ini adalah magnetic brake system ya ini magnetic brake system bukan magnetic ya ini magnetic ya ini jadi magnetnya ya magnetic brake system oke terus nah terus di sini untuk kita membuka spoolnya ya jadi fungsinya ini sebagai kalau kita habis memakai BC ini apalagi kalau kita casing casingnya di air-air payau karena air payau kan terus ini kan ada kandungan garamnya jadi kita langsung bisa langsung buka ini ya dengan cara yang tadi gue peragain tadi ya kalau buka terus benangnya bisa langsung di rendam di air sabun ya bisa direndam atau bisa dibosok-bosok tapi lebih bagus sih di direndam aja dengan air sabun tapi ingat ya jangan direndam dengan air panas air normal aja air panas ya nggak rekomendasi sekali untuk di air panas terus di sini ya bahan spoolnya sudah metal tentunya terus di bagian ujung bagian ujungnya sini ya di sini ada bearing ya di bearing ini yang ada di tempel di dalam sini jadi udah 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 kayak dibilangnya udah otomatis ini stabil banget ya ini udah stabil banget untuk putarannya ya kalau BC sih udah jangan geraguin lagi ya pasti udah oke banget udah oke banget langsungnya kita tutup ini kita tutup aja tutupnya juga sama ya kita taruh di posisi kita buka tadi kan kita karena posisinya ke bawah gini kan ya jangan nggak boleh begini kalau kayak gini dia nggak akan langsung ya karena jalurnya beda dari bawah sini tutup nah sampai dibunyi ya langsung kita naikkan ke atas ini posisinya nih ini posisi open ya kita lock lagi kita lanci dia ke atas oke udah abis itu tuasnya di sini yang ada open sama close kita naikkan ke close oke jadi aman ya jadi aman ya nah oke di sini untuk jorner kalau masih bingung pilih jorahnya nah yang gua kasih lihat lagi ya ini terutama gua bikin video ini untuk para-para sobat-sobat tanggler yang ingin-ingin coba untuk memancing dengan memakai oke apa real BC ya di sini sedikit gambaran aja gua kasih satu contoh ya kalau masih bingung dengan rod yang dipakai ya model-model rodnya maksudnya model rodnya entar ya gua pake yang pernah gua pake aja ya lu sobat-sobat tanggler yang udah pernah input di vlog gua tau lah oke gua pake ini aja yang belum pernah gua pake deh biar biar matching nih sama-sama di logis oke wuih nah di sini gua ada satu buah rod ya di sini adalah rod BC ya gimana sih ciri-ciri rod BC nah yang paling simpelnya seperti ini rod BC itu dia ada ini kalau dibilang itu ada apa ya dibilangnya ya ada apa ya pelatuknya lah kalau di tembakan itu ada pistol itu dibilang di sini di bawahnya itu ada pelatuk ada pelatuknya dan pemakaian rod BC ini ya ini gua bikin video untuk para-para sobat hangler yang apa namanya yang baru ingin belajar ya dan masih kebingungan ya real BC dan paket joran itu seperti apa ya kalau buat sudah pengalaman ya gak apa-apa lagi gua bahas lagi ya ini untuk-untuk yang itu para-para sobat hangler yang ingin belajar memainkan BC ya oke ya jadi posisi aduh ngakut jadi posisi real BC joran BC ini dia seperti ini pemakaiannya bukan seperti ini ya salah ya kalau ini kita hanya untuk spinning ya nah jadi ini adalah joran BC dan pemakaiannya pun sangat berbeda karena real yang dipakai dia itu ada di posisi atas joran seperti ini karena real BC ini juga bisa kita sebut dengan real overhead karena ada berada di atas joran ya di atas bagian joran oke disini kita tinggal kunci ya seperti kayak sama real kayak biasanya ya sama jorannya yang tinggal kenceng ya kan dari sini sama aja ada bedanya kalau bedanya itu hanya posisinya ya posisinya seperti ini dan jangan kaget untuk para-para pemula ya atau newbie yang ingin belajar matcasting ini nah posisi ya posisi ini kan posisi si ininya nih ini posisi eh drillnya drill BC nya nih nah jangan kaget kalau ringnya ini ya ini gue udah kasih lihat ya saya lebih detail disini ya jangan kaget kalau ringnya itu ada di atas nah memang dia eh wayahnya seperti ini ya pemakaiannya ya si ring ini ada di bagian atas bukan di bagian bawah kalau untuk drill BC untuk drill BC dan untuk si apa namanya untuk joran BC ini sangat berbeda jadi kalau kalau sobat angler udah pernah nyoba belum sih kalau road BC ya road BC dipakai untuk spinning udah pernah nyoba belum kalau gue sih belum pernah coba sobat-sobat angler yang pernah nyoba share pengalaman kalian di kolom komentar gimana sih joranya kalau dipakai berbeda equipment ya seperti joran BC dipakai di spinning joran spinning dipakai untuk BC pasti ada kelemahannya ya gue mau tunggu komentar dari sobat-sobat angler di kolom komentar ya tulis di kolom komentar gue pengen tahu soalnya gue belum bereksperimen untuk sampai saat ini ya gue belum eksperimen sampai ke sana drill BC dipakai untuk spinning real spinning dipakai untuk BC gue belum pernah sampai ke sana oke langsung aja gue baca spesifikasi dari Rio Bisoner ini ya oke eh di sini untuk spesifikasi yang sangat mencolok ya untuk Bisoner ini ya sebelum itu gue taruh di sini juga ya nanti gue taruh di video oke di sini ya ada spesifikasi yang sangat apa ya gue bilang ya sangat membingung kan karena di depan kotak ini tiba-tiba dia ada tulisan seperti ini ada tulisan seperti ini oke di sini dia ada carbon drug washer jadi drug washer drug washernya itu bahannya karbon sama lah pada hari pada umumnya ya itu sama terus 2 NMB Japan balls bearing ya ball bearing ya oke terus di sini spesifikasinya juga ada di 51 stainless steel ball bearing dan stainless steel ball bearing ya jadi ya untuk kita main kesini-kesini supporter gak usah takut lagi ya karena sudah stainless steel terus one way instant anti-reverse system ultra light durable and high strength komposit ya abis itu ada keramik magnetic magnetic brake system silky smooth running to void mesh line oke terus untuk spesifikasinya yang lebih apa yang lebih detail di sini untuk zoner status ada di gerasinya ada di 7,2 banding 1 ini sangat mumpuni sekali untuk real BC ya terus untuk lain kapasitinya ada di lain 2,5 1,5 muatnya 140 meter lain 3,0 ada di 19 meter 3,5 ada di 90 meter kalau ini gak kalau untuk ini gak menjadi patokan ya kalau kubilang kalau pakai real-reverse base seperti ini tempat-tempat ini pakai ukuran 1,1,5 sudah cukup sih 1,1,5 sudah cukup banget untuk pakai di real BC ini terus konstimum derasinya ada di 6 kilo wow jadi overall real BC ini sangat pake banget ya apalagi untuk sobat-sobat angler yang sering-sering mancing-mancing di fresh water seperti ikan toma ikan laus ikan arowana kalau sering mancing-mancing di daerah timur sana ini cocok banget ya terus untuk BC zoner ini harganya sangat-sangat gue bilang ya sobat-sobat angler sering nanya kan sebutin harganya dong oke hal ini gue kasih dulu aja untuk zoner ini harganya lebih oke ya lebih oke lebih murah dibandingkan dengan realby sebelumnya itu adalah realby wila ya kalau misalnya apa tuh guys kalau di tokopedia gue disini realby zoner ini dibanderol dengan harga Rp710.000 murah banget kan mau cari mau cari real BC kuat murah nih solusinya ini solusinya kalau untuk kalau masih mau yang lebih mahal lagi ada ya mesti ada kita mau cari namanya nah bisa sobat angler untuk beli ini nah ini dulu biasa yang gue pernah persiapin tadi belum pernah gue pake ini adalah realby api lah ya jadi setelah sobat angler mau pilih yang mana mau yang kualitas harganya yang lebih mahal atau yang pasti kantong ya jadi itu balik lagi ke sobat angler oke udah cukup video review tentang realby zoner baru dari riobi jangan lupa juga comment like dan juga share videonya masing edi ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk selalu kehidupan tombol aplikasinya oke see you next time men bye bye terima kasih